Intro Kembali bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang React Native Basic yaitu bagaimana melakukan komunikasi antar komponen Kita akan langsung masuk ke proyek kita Saya akan membuat satu halaman baru juga disini Communication Seperti biasa disini kita akan membuat index.js Baik kita simpan kemudian kita akan panggil communication ini dari app.js Nah ini karena kita akan fokus ke materi communication Kita akan komen dulu untuk state dynamicsnya Kita panggil communication dari page communication Oke kita simpan Nah disini kita sudah membuat suatu halaman baru untuk materi kita tentang komunikasi antar komponen Baik disini sedikit saya memberikan styling seperti sebelumnya Baik kita sudah membuat sedikit styling untuk communication page kita Kemudian kita akan melanjutkan materi kita Kita akan membuat sampel sederhana di mana komunikasi antar dua komponen ini bisa muncul ketika ada dua komponen terpisah Namun value nya ingin saling berinteraksi satu sama lain Satu contoh nanti kita akan membuat disini suatu komponen produk ketika kita klik beli akan menambahkan keranjang Sehingga kita akan menggunakan komponen yang sebelumnya kita buat di tutorial sebelumnya Kita akan gunakan di materi kali ini Baik kita akan lihat di materi position Kita akan munculkan dulu materi position dan juga styling komponen Kita akan munculkan dua materi ini Nah kalau kita munculkan nanti kita akan menggunakan komponen produk ini Ketika kita klik beli akan merubah nilai dari keranjang kita Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Nah berarti kan ini komponen terpisah ini Ini satu, ini satu komponen, ini dua komponen kedua Nah ini bagaimana cara komunikasinya dari komponen ini ke komponen satunya lagi Nah kita akan mencoba komunikasi antar komponen ini Namun sebelumnya, kalau kita lihat di page position Atau untuk yang keranjang belanja ini, materi position Komponennya belum terpisah, dia masih di dalam page position Sehingga akan sulit kita gunakan secara global Maka dari itu kita akan membuat suatu folder komponen tersendiri Nah disini kita akan membuat folder komponen Ini kita minimize dulu Ada aset, ada pages Nah kita akan membuat folder baru bernama komponen Nah di dalam komponen inilah kita akan mengumpulkan semua komponen yang kita buat Dalam satu folder besar bernama komponen Nah katakan disini kita akan membuat folder baru bernama keranjang atau card Nah kita buat Kemudian kita juga akan membuat komponen produk mungkin ini Kita sebut produk Nah jadi kita akan menggunakan dua komponen Satu komponen card, satunya lagi komponen produk yang diambil dari materi styling komponen Baik pertama kita akan membuat komponen card terlebih dahulu Seperti biasa kita buat index.js Untuk komponen ini akan kita ganti dengan menggunakan komponen yang ini Oke kita akan copy Card ini ke sini Nah karena kita sudah meng-copy bagian dari card ini Kita lihat ada dua induk, view dan text Kita perlu bungkus menjadi satu Nah kita perlu import image Karena image belum kita import Nah selanjutnya apa lagi yang perlu kita bawa Nah ini image cardnya belum kita bawa Kita akan import Import card from Asset.icon.card.png Baik Nah selanjutnya kita perlu meng-copy juga stylesnya Stylesnya perlu kita copy Apa aja yang perlu di-copy Card wrapper Kemudian icon card Notif dan juga text Text dan juga notif Berarti ini kita copy semua Oke kita copy Kita pindahkan ke card sini Oke baik Kita akan simpan Oke tidak ada error merah lagi Nah sekarang kita bisa menggunakan komponen card kita Di dalam materi komunikasi antar komponen Nah sekarang tinggal kita panggil saja Di sini Komponen card Nah dia akan otomatis import dari komponen card Kita tutup Nah kita simpan Nah kalau kita lihat Sekarang kita sudah mempunyai komponen yang sama dengan yang atas Baik Apakah yang materi ini perlu kita ganti komponennya Nah ini tidak akan saya ganti Karena ini untuk menyimpan histori materi kita Nah ini kita biarkan saja Kita akan menggunakan komponen baru Yang telah kita buat di folder komponen ini Baik sekarang kita akan Sembunyikan lagi materi position ini Oke kita sudah memakai komponen card ini Selanjutnya kita akan membuat komponen terpisah Untuk produk yang Macbook ini Kita akan buat komponen terpisah Nah bernama produk kita buat index.js seperti biasa Nah kemudian di produk ini Kita akan ambil dari materi styling komponen Nah kita akan ambil bagian yang ini Bagian produknya Ops kotaknya tidak perlu kita ambil Kita ambil saja bagian ini Oke kita ambil sampai sini Kita copy pindah ke produk Kita akan buat dengan functional komponen Baik kita akan ganti Nah setelah kita ganti Masih ada yang perlu kita import Yaitu image Dari react native Kemudian Macbooknya juga perlu kita import Import Macbook from Asset Image Slash Macbook Oke ini sudah tidak ada merah-merah lagi Kita akan simpan Nah disini akan kita rapihkan dulu nih Sebelum kita akan gunakan Kita rapihkan komponen produk ini Untuk stylingnya kita akan pisah-pisahkan Oke baik sekarang kita sudah merefaktor kodingan kita Sehingga semakin rapih lagi produk ini Dan kita akan mencoba memanggil komponen produk yang sudah kita buat Di page communication ini Nah kita akan panggil disini Produk Yang di import dari komponen produk Kita tutup Save Oke baik Nah disini saya sudah memanggil komponen produk saya disini Nah nanti fungsi yang akan saya pakai adalah Kita klik beli Dan ini akan terus bertambah Nah sekarang Untuk materi styling komponen ini sudah tidak kita gunakan Sehingga kita akan hide kembali di app Oke kita simpan Nah yang kita perlukan adalah dua komponen ini Oke kita masuk ke communication Nah kalau kita lihat ini ada dua komponen yang terpisah Antara card dan juga produk Nah gimana caranya saya bisa mengupdate nilai dari card ini Dari komponen yang terpisah yaitu produk Nah sekarang kita akan mulai dengan basic awal yang kita ketahui Yang pertama kita akan menggunakan props Props pertama kita akan siapkan dari komponen card ini Nah komponen card ini ada nilai yang static yaitu angka 10 Nah angka 10 ini dibuat static saat ini Saya akan membuat dia dinamis dengan menggunakan props Nilai 10 ini akan kita ganti menjadi props.quantity Atau mungkin jumlah produk juga boleh Mau pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Inggris juga boleh Saya menggunakan bahasa Inggris sekarang quantity Oke sekarang kita sudah memiliki props quantity Selanjutnya kita akan panggil props quantity ini dari communication Nah sehingga kalau saya membuat katakan quantity Nah quantity saya buat contohnya Nah kalau kita mengisikan number seperti ini pakai kurung-kurawal Kita buat menjadi 20 angkanya sekarang Kita simpan Nah angka disini berubah menjadi 20 Kita ubah menjadi 40 Kita simpan Nah dia sekarang berubah menjadi 40 Nah permasalahannya adalah Kita tidak mungkin mengganti codingan supaya ini berubah Harusnya kita trigger perubahan itu dari komponen beli ini Kita klik beli ini berubah, klik beli ini berubah Nah caranya adalah kita sudah mempelajari yang namanya state Nah state ini akan kita buat disini Karena functional component kita akan menggunakan use state Nah kita beri nama state kita total product Mungkin seperti ini Kemudian kita akan panggil dari use state Kita akan definisikan nilai awal 0 Kemudian kita definisikan juga fungsi untuk merubah total product ini Dengan nama set total product Nah seperti ini Kita akan simpan Nah sekarang total product ini akan menjadi pengganti nilai yang statik ini Nah total product seperti ini Sehingga awalnya menjadi 0 Nah ini sementara kita abaikan dulu untuk sisi styling Seharusnya ini ada di tengah ya Nah selanjutnya Kita akan merubah nilai total product ini Dengan event price ini Price button ini Tapi kan belum ada event price nya Nah kita sediakan dulu dari produknya Nah produk ini akan kita sediakan fungsi kliknya Nah fungsi klik Karena disini kita tidak memiliki button bawaan react native Berarti kita perlu menyediakan fungsi klik Nah fungsi klik yang biasa kita gunakan adalah touchable Nah touchable itu ada banyak jenisnya Bisa highlight, bisa native feedback, opacity, without feedback dan seterusnya Nah saya akan menggunakan yang opacity Nah kemudian touchable ini akan dijadikan pembungkus dari komponen button kita Nah ini kan button yang kita bikin secara custom Nah akan kita sediakan touchable opacity nya Oke kemudian touchable opacity ini sama seperti button Dia memiliki props bernama on press Nah permasalahannya kan kita tidak mungkin mengirimkan sebuah function dari sini Katakan kalau saya seperti ini saja nih Kita munculkan alert Hello button Kita simpan Nah kalau kita klik Dia bisa memunculkan alert Tapi bagaimana caranya Supaya ini bukan alert Tapi fungsi yang bisa mengirimkan ke sini Merubah angka ini Baik berarti kita perlu menambahkan props Nah disini props Kita sediakan props Nah daripada kita buat function nya disini Kita sediakan saja function untuk di depan Kita buat props Dot Katakan kita menyediakan fungsi On Button Press Nah Jadi nanti kita tidak membuat function disini Tapi kita pasrahkan kepada komponen yang memakainya Oke sekarang komponen yang memakainya siapa? Yaitu communication Nah dipakai disini Sehingga sekarang saya sudah menyediakan On Button Press Yang ini nih Nah kita kan sudah menyediakan props ini nih On button press Dimana on button press ini adalah sebuah function Untuk merubah on press disini Untuk men-trigger fungsi on press disini Sehingga sekarang bisa kita pakai disini On button press Saya akan pindahkan disini Fungsi kliknya Nah Kita bikin function disini Sample dulu Alert Halo Communication Nah Kita akan save semuanya Kita akan klik dari sini Nah sekarang berubah nih Halo Communication Berarti sekarang produk ini bisa melakukan suatu trigger Function Kalau sudah bisa men-trigger sebuah function Kita tinggal ganti aja ini Menjadi Set Total Produk Nah disini kita rubah nih Dirubah apa yang dirubah Total produk yang lama Kita tambahkan Satu Setiap kali orang nge-klik buttonnya Kita simpan Nah udah disimpan Kita akan klik nih Nah Dia jadi komunikasi nih Dimana Komponen produk ini Memberikan props On button press Kemudian keranjang ini Atau card ini Menyediakan props Kuantiti Nah dua-duanya saling komunikasi Dengan menggunakan props Nah inilah menariknya Kita mengkombinasikan State yang kita ketahui Kemudian props yang kita ketahui Kita gunakan untuk komunikasi antar komponen Baik demikianlah materi Untuk komunikasi antar komponen Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax